Al-Fatihah 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 Al-Alamah Dalam hal keilmuannya Habis semuanya se-Indonesia Dikritisi Dikoreksi Dengan penuh penghinaan Dan penuh mengolok-olok Kemudian setelah itu Dia berfatwa Ini salah Ini haram Ini sesat Ini neraka Ini sesat Ini bid'ah Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi Sebenarnya Dia itu Kosong Gak ada apa-apanya Gak berilmu sama sekali Bahkan Bukan hanya Gak berilmu Tapi gak beradab juga Hanya bagi orang-orang Yang bebal Dan tercuci otaknya Seperti pengikut wahabi Yang akan mengatakan Bahwa Harry Pras itu Orang hebat Dan orang pintar Tapi benar juga ya Dia itu pintar Yaitu Pintar bersilat lidah Semoga channel ini Diberi kesempatan oleh Allah SWT Untuk mengkanter Dan mereaksen Tentang kebodohan Dan sepak terjang Seorang Harry Pras Kepada para ulama Dan kepada para kiai kita Tercinta Di seluruh Indonesia Dilain kesempatan tentunya Untuk sementara ini Yang ingin saya sampaikan Adalah Mengenai perilaku Atau amalia Yang menjadi kebiasaan Dilakukan oleh Si pejuang dan pembela wahabi Harry Pras Yang bertentangan dengan ilmu Ataupun kaedah-kaedah Yang dibuat oleh wahabi itu sendiri Yaitu Jika Suatu amalan Yang dilakukan oleh umat Islam Tidak dicontohkan Tidak diajarkan nabi Maka itu adalah Bid'ah Yang harus dihindari Di antaranya adalah Di setiap kali Membuka kontennya Di setiap kali Membuka Pembicaraannya Tentang keagamaan Anggaplah ceramah Atau khutbah Yakni pidato Itu selalu Diawali dengan Pembacaan ta'awul Yakni A'udzubillahiminasyaitonirrojim Itu jelas Bid'ah Karena Nabi Tidak pernah Mencontohkan Jadi Pak Pras Sampian Terancam Masuk neraka Siapa yang Mengancam Sampian Masuk neraka Ya teman-teman Sampian sendiri Orang-orang Yang kau Bela mati-matian Yaitu Ngkongjawas Wa ashabihi Ajmain Tapi ingat ya Tidak menurut kami Aswajah Kalau menurut kami Itu tidak Bid'ah Tidak jadi penyebab Kamu masuk Neraka Pras Bahkan Itu bagus Untuk dilakukan Karena apa Karena Isi kontennya Sampian itu Banyak yang bersifat Adu domba Penghinaan Pembunuhan karakter Terhadap Kiai dan Para ulama besar Disitu Mengundang Kerumunan Setan Dan iblis Jadi Cocok Pas Pantas Jika Sampian itu Selalu baca Ta'awul Tapi tetap Saja Teman-temanmu Itu Yang kau Bela itu Akan Memasukkanmu Kedalam neraka Karena Kamu Dianggap Pelaku Bid'ah Bicara Tanpa ilmu Beramal Tanpa Dalil Agama Itu Agama Dalil Harus Ada Dalil Dalil Mana Dalilnya Pokoknya Harus Dalil Auzubillahimnashshaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Dalilnya Ada atau Tidak Dalil Hujjahnya Ada atau Tidak Dalam Kita Beragama Dalil Dalam 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 Kita Beragama Dalil Auzubillahimnashshaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Loh Masih Diulang Dasar Keras Kepala Satu Lagi Tentang Amalan Ustadz Pras Yang Mengancam Pras Masuk Neraka Yaitu Seringkali Mengucapkan Lafal Mulia Lafal Agung Diketika Mengolok-olok Ulama Diketika Menghina Kiai Ataupun Gus Yaitu Kalimat Allah 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 Ya Allah Karena Menurut Orang-orang Yang dibela Oleh Harry Pras Itu Bukan Zikir Tidak Ada Pahalanya Ngapain Ngapain Tidak Diajarkan Nabi Sahabat Tidak Melakukan Itu Bukan Ajaran Islam Pras Kata Mereka Allah 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 Ngapain Kalimat Allah Bukan Zikir Kalimat Allah Bukan Zikir Tidaklah Seseorang Dapat Pahala Dengan Menyebut Allah Awas Allah 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 Nggak Dapat Pahala Allah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Loh Pras Pras Nggak Boleh Pras Masih Diulang Nggak Boleh Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Aduh Kakek Pengkok Komet Cengkal Tambeng Gak Kirya Pras Pahala Kakek 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 Terima kasih. Terima kasih.